Jangan ya para dukun-dukun, nanti dukun, nanti bikin asosiasi, karena kalau mau meeting gimana telepati? Iya juga ya, bakar dumpak gitu, ya ketemu anaknya. Ya bisa nyatet, ngapain lapor polisi, polisi lagi pusing dilapor-laporin hidupan. Ya iya iya, itu percaya saran ya sih? Enggak. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dukun-dukun-dukun masih jadi obrolan yang menghangatkan dan melegakan sekaligus menggelikan. Ya hangat karena selalu saja dibicarakan saat ini menjadi trending-trending topik di tanah air. Menghangatkan karena bikin hangat-hangat kuku, soal pembuktiannya yang agaknya serem, tetapi juga akhirnya menggelikan. Menggelikan karena banyaknya hal-hal lucu yang diungkap oleh para dukun. Nah berikut ini Fakta Bang Pin mengumpulkan hal-hal lucu yang digunakan para dukun untuk membuktikan kesaktian atau kebodohannya ya. Kita gak tahu karena sepertinya sangat beda tipis. Nah bagaimanakah beritanya, bagaimana ceritanya, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih. Ya, banyak sekali kebodohan-kebodohan dari para dukun terungkap dan akhirnya netizen pun menjadi cerdas. Efek dari banyaknya mereka tampil di podcast-podcast. Dari Denny Sumargo, Denny maupun Dr. Richard. Ya, salah satunya hal ini diungkapkan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mengatakan beberapa hal kebodohan dari para dukun. Nah, begitulah logika sederhana dari Samsudin. Oh, kok dari Samsudin. Dari Deddy Corbuzier guys, bukan Samsudin. Deddy Corbuzier mengatakan, Anda bikin asosiasi. Kalau meeting gimana? Pakai telepati? Atau pakai apa? Kemudian kenapa lapor polisi? Kenapa enggak ditindak sendiri saja? Katanya Sakti. Terus ada lagi, ya itu soal pesulap merah yang dicari. Karena bermasalah dengan Habib Jindan dan juga gurunya. Dia pakai sayembara. Siapa yang menemukan kantornya pesulap merah dapat 2 juta. Kenapa enggak dicari katanya Sakti. Habib Salim Jindan Al-Habsi. Dari Palembang. Beliau sudah asli Palembang. Tapi merantau di Tempat dan Tasik Malaya. Begitu. Alhamdulillah. Sukron ya Habib Afwan telah hadir. Jadi begitu ya. Jadi tolong yang bisa menemukan rumahnya Marcel atau kantornya Marcel pesulap merah. Abang kasihi 2 juta rupiah. Al-Habib Salim Jindan Al-Habsi. Dari Palembang. Beliau sudah asli Palembang. Tapi merantau di Tempat dan Tasik Malaya. Begitu. Alhamdulillah. Sukron ya Habib Afwan telah hadir. Jadi begitu ya. Jadi tolong yang bisa menemukan rumahnya Marcel atau kantornya Marcel pesulap merah. Abang kasihi 2 juta rupiah. Kemudian banyak sekali hal-hal yang lain yang bikin gemes guys. Termasuk soal banyaknya akhirnya ketemu. Bagaimana mereka itu menggunakan barang-barang perdukunan yang dibeli dari Sopi. Dan ini adalah salah satunya pedang dukun kemarin yang ternyata dibeli dari Sopi. Harganya cuma 130 ribu rupiah. Selanjutnya adalah ketidakompakan antara pengacara dengan dukunnya. Beberapa kali pengacara ini kelabakan saat dukunnya ini mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan. Lepas kontrol dari pengacaranya. Perut juga harusnya. Perut bisa terpotong. Gini dari, aku izin dulu. 7 tadi dengan perut. 5 belakang, 2. Kalau tayangan tadi nggak mau ditayangin, aku nggak tayangin. Tayangin. Kalau bisa, ntar dulu. Tayangin Gus. Ntar dulu kita musyarah dulu. Bukan masalah apa. Nggak apa-apa. Ini kan kita pengen ilmu asli. Khawatirnya ini menjadi sebuah ruang yang dimenangkan oleh Marcel. Dari tujuh yang sampean bacok, satu doang yang jebol. Karena dia kurangnya. Tapi kan orang bulian-bulian nggak masalah. Saya nggak peduli dengan bulian. Karena ini pembuktian masalah goib. Karena kalau kita tinggal buktikan. Terserah. Jadi gini loh. Mungkin maksud Allah. Hei. Makanya kan aku membangun suasana tadi. Di dalam goib itu jangan terlalu kencang. Ada satu yang gue lepas ntar. Satu itu ada pembuktian bahwa nyata juga ada. Gitu loh. Tapi kadang-kadang gini aja juga. Patahan dulu. Kita sama-sama enak ya. Karena kan sampean yang punya nama baik. Satu saya membawa nama ayah kandung. Makanya tadi kita sebelum waktu baru datang kan. Diteksi pakai Quran. Saya suasananya itu secara informal pengennya. Aku lihat kok. Jadi gini guys. Jadi gini guys. Magus. Saya minta ini ditayangkan. Kenapa? Kenapa? Ini staff saya yang udah kebacok. Kemudian banyak digunakannya. Lafad-lafad Allah. Demi Allah dan lain-lain. Oleh para dukun ini. Pribadi sih. Saya pribadi ya. Demi Allah. Kalau saya istilah kata. Saya mau pakai metode jin atau apa-apa. Demi Allah. Saya cuma cukup baca likas dan zikir. Allah. Allah. Cukup. Dengan keyakinan saya pribadi. Dengan keyakinan saya pribadi. Jadi istilah kata. Istilah kata. Jadi orang itu istilah kata ada profesi. Ini dukun tembak. Ini dukun pacok. Ini dukun ini dukun ini. Jadi semua ada profesi. Jadi ada kata langsung. Anggap nih ya. Anggap nih benda paling lembek. Benda paling lembek. Dituskan ke saya. Benar. Itu kompetisi. Ada pelajar lagi. Ada pelajar lagi. Insya Allah itu biasa bohong. Iya, iya, iya. Tiap lagi insya Allah. Waktu itu saya bilang insya Allah. Benar saya datang ke masjid. Dan sejak itulah perawal tahun 2000 itu. Mulai proses mengenal Allah. Mengenal Islam. Yang awalnya mau maaf ya. Aku nih anti lah. Dengan agama. Kemasuk orang yang jauh dari agama. Dan dia suka agama. Tadinya? Iya. Apa ini dong? Enggak juga. Agama pun ganti-ganti. Tiap hari. Ibu suka. Suka-suka. Orang tanya agama apa. Kadang sempat bohong. Kadang ini macam-macam lah. Ah sempat bohong. Apa itu? Aku tuh kota. Nah begitulah. Akhirnya pengacaranya. Si Firdaus juga. Menghentikan. Si dukun-dukun ini. Untuk tidak terlalu banyak berkata. Demi Allah. Demi Rasulullah. Bingung kan? Kalau begitu. Kalau Udin. Kalau Udin. Pausu. Pausu. Oh kalau masalah masalah. Masih banyak lagi parodi-parodi lain. Yang menggelikan. Dari para dukun ini. Para dukun tidak lagi mengerikan. Tetapi menggelikan. Nah simak saja beberapa video ini. Pasti Anda akan geli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!